PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Udah-udah langsung diratakan dengan tim RRK Axis harus pulang Axis Red Wands Tim yang sempat saya katakan Kalau bermain di sana pasti mendapatkan 10 poin Ternyata tidak untuk saat ini kan RRQ Membuat kacang susu tidak bisa melakukan healing Sudah dipulang karena lobby Dan fight juga terjadi kali ini Kembali ada sebuah derby yang terjadi Antara Tony K berada dengan pemain-pemain dari Biggeron Retailer Satu persatu tumbang Dan ternyata dipulangkan seluruhnya Dimenangkan oleh Fast Clan Sudah ada banyak sekali ikan-ikan di belakang sana Tapi Biggeron Red Alliance will join the fight juga Dari Infinity yang sudah tertangkap satu player Mela di belakang sana Masih ada usaha Nuzi Untuk bisa menyelamatkan temannya Tapi apa? Ini membuat keadaan yang kembali imbang Tapi Luxy lihat Bersabar dan bersabar di pinggiran dari bukitnya Memastikan tim Infinity tidak bisa melakukan flank Red Zone buatan terjadi di bagian pinggiran Pulau Soft Nobgar satu kerana dari Mela Konek Karena Yuhai Boy Membuat Yuhai pun harus tersunggur Tapi Nuzi maju begitu saja Dengan baginya berusaha untuk mencari angle shoot Dari bagian tempat tutup penumpangnya Dan Nuzi kali ini dengan FPP modenya Benar-benar geragat banget Berusaha untuk mencari kembali Tapi Ryzen sedang berjaga di belakang sana Happy birthday to you Tapi belum berhasil Nuzi masih bisa menghindar Dengan FPP modenya terbakan keadaan depan Berasa untuk mendapatkan satu player Dari Biggeron Red Alias Oh oh no Ini adalah sebuah berita yang cukup membahayakan Untuk Biggeron Red Alias Yes, tadi Better kali ini tinggal 3 player lagi Tapi dari Yuhai suruh melakukan healing juga Dapakah mereka menahan gemukuran dari tim Infinity Tapi pom langsung mengenai kali ini Dan 2 player tertumbangan dari tim Better Misalkan Luxie seorang diri bertahan di bagian low ground Wah gila ini rapi banget Setup dari Infinity Meanwhile dari Luxie mungkin Akan berusaha untuk menyelamatkan placement pointnya Tapi look at that Gila Infinity benar-benar berusaha untuk mengejar Luxie terus main standing Ayo ditancap gasnya maju terus Harus pantang mundur Luxie Harusnya dia masih bisa selamat sih Iya, refer gue gak bakal nembak Faradzine gak bakal nembak Gue nembak Gue ketahuan sama tim di atas Dan Luxie bertahan di balik batu Tapi gak bisa bertahan lebih lama lagi Nice try bagi tim Biggeron tadi Di seberang dari Desa Fier sendiri Namun sebenernya sih masih agak-agak jauh Tapi yang dekat adalah tim Biggeron Ratelian Yang dimana mereka kedatangan tamu tidak diundangnya itu Axis yang dimana Zuxie lah yang ternok kali ini Betul menjadi korban pertama dari Axis kali ini Biggeron sudah kehilangan seorang Zuxie Ada backup dari Liquid dan juga Yuhai di arah sebelah kanan Sementara kalau kita perhatikan Ada Mika yang langsung saja berotasi Menuju kanan untuk men-sandwich posisi dari Biggeron Mobil sudah mulai digerakkan kembali Ditebak dari arah belakang Gini Bibi buruk Tetapi itu Biggeron Liquid tumbang dan hanya menyisakan last man standing saja Tapi ternyata Axis berhasil membulankan Biggeron menuju kanan lobby Ada tim-tim lain sudah mengisi bagian-bagian dari Pemensin Yang pasti yang mendengar adanya perang yang terjadi Liquid pun tertangkap oleh seorang Namsin Membuat dia knock out kali ini Lemparan bom dilantarkan oleh seorang Chopper Menuju ke bagian depan Apakah panggung connect Tampaknya belum bisa menumbangkan seorang Liquid dan juga Luxie Yang lagi melakukan revive Tapi Luxie terkena peluru panas Terkena juga damage dari Blue Zone Membuat dia harus melepaskan Liquid Dan berlari ke bagian low ground Menyelamatkan diri dia Ya tapi lihat ada flank juga dibangun oleh Datkorn Dimana Luxie juga terpikul Posisi dari arah tim Eagle Esports Dan lagi Luxie Oh no Misalkan last man standing dari seorang Lazen Dan dong Didapet oleh seorang Crazy Tapi lihat ada gempuran lagi dari arah tim 2E Berusaha untuk nge-push Mendapatnya last man standing dari Ada tim Biggeron Red Alliance Beg dilakukan di saat rap Misalnya Ryzen Berusaha untuk memberikan super active fight lagi Tapi Ryzen oh no Didapetkan berulang terakhirnya oleh seorang Chopper Lihat dari Biggeron Nampaknya disini akan bertemu dengan tim 2E disini Mereka turun di satu daerah yang serupa Yaitu daerah Milta Ya ini udah mulai nge-spot Dan sekarang pekutusan dari Biggeron Apa yang akan mereka lakukan Apakah mereka akan engage Atau mereka akan disengage Tapi dilihat dari pergerakan Mereka nampaknya haus akan kill Jadi bakal dikejar langsung Zuxi dan juga Yuhai Langsung gaspol Dan disini Datkon udah ketahuan Posisinya udah kedengeran Kalau dia turun Dan langsung ternyata ada bait Zuxi disini Mencoba untuk melakukan refrek Tapi akan tumbang juga Pertahanan dari 2E Sudah dibuat sedemikian rupa Tapi Chopper mencoba melakukan refrek Ternyata ada tembakan Dari arah lain Dan satu persatu pemain Dari 2E maupun dari Biggeron Tumbang Disisi lain ada VPE Lihat Liquid ternyata menahan di posisi seberang Mencoba melakukan sandwich Dan kita lihat apakah Biggeron bisa survive di posisi ini Yes dan apakah masih cukup Pintas kali ini masih bakal coba untuk Ultima situation Udah mulai dimajin aja 2 player Satu berhasil Kenap dan harus sama-sama trading dokter Jadi disini Dan wipe out Oh my god Wow itu sesuatu yang sangat disayangkan Sekali lagi Biggeron Mereka harus puas di posisi ke-16 Dua kali hari ini Sayangnya hari ini tentu bukan harinya Biggeron Karena nampaknya mereka harus pulang Kembali ke arah lobby di posisi buncit Dan bahkan di taunting dulu sama Namsin Tapi ternyata di sisi lain Kita akan melihat dari sebuah gatekeeping Yang dibangun oleh Biggeron Red Alliance Ada MS Chonburi yang mungkin akan berusaha Untuk menerabas area Dari Biggeron Red Alliance Kokangan granat dari seorang ponzai Meletup di depan sana Ryzen Masih harus diselamatkan Tapi dari Biggeron Red Alliance Tidak boleh terburu-buru juga Harus melakukan set up Tapi Luxi Tipis banget HPnya Yang harusnya masih bisa melakukan healing terlebih dahulu Betul dan masih cukup tenang Ternyata ada follow up juga Dari seorang Zuxi menambah set up smoke-nya Tapi malah Zuxi yang tubang terlebih dahulu Yang membantu set up smoke Malah yang ter-knock down terlebih dahulu Lemparan granat dari MSG Bentar-bentar menyakitkan Lemparan kali ini apakah bakal tipis Atau bakal jauh Ternyata melewati garis smoke Yang dibuat Namun granat berikutnya Berhasil menumbangkan kembali Satu pemain dari Biggeron Gila ini MSG Bar Tapi Luxi masih selamat Menembak Karena depan Satu ponzinya Tapi ternyata NC2 Oh my god Baris sistem dari MSG Terlalu bar Kita disini dari Biggeron Nampaknya akan bertemu Dengan salah satu tim dari Indonesia lainnya Yaitu EVOS Dan disini udah mulai merapat Dan nampaknya Redface Langsung membuka tembakan pertama Liquid disini Tertake ke half HP Tapi dari BTR Cukup aman Karena berjarak satu kompaun Dengan tim EVOS Dari BTR Punya area lebih dalam Di bagian dari farmnya Tapi lemparan bom Seorang Redface Begitu jauh Begitu tepat Langsung menumbangkan kembali Seorang Liquid kali ini Dari BTR Punya dua player yang masih knock out Apakah mereka bisa Perang kali ini Menghadapi empat player EVOS Yang masih sehat Walah fiat yang maju Ke arah kompaun mereka Wah ini ditabrak Dan KF disini Nampaknya akan langsung Memasak granat Sekali lagi Satu pemain berhasil Di revive Tapi Yuhai Masih low HP Dilempar granatnya Karena Luxi Tertake ke low HP Sekarang Kita lihat disini Ada Molly dilempar Untuk mengekat rotasi KF memang tertahan Tapi satu pemain knock lagi BK Tron dalam masalah besar Dua pemain mereka Kembali ternock Dan EVOS Melakukan rush Mau tidak mau Mereka harus memulangkan Rekan senegara mereka Karena mereka berada di posisi Yang serupa dari kelas men Dan disini Yuhai Tertake ke low HP Kembali mulai Dipush kembali Zuxi disini Oh terkena granat Memang mampu melakukan Knockdown ke microboy Dan itu dia EVOS Akan memulangkan BK Tron ke arah Lobby Sebagai tim Yang pertama Di pertandingan pertama kali ini Saat ini sedang dilihat Bahkan Split sangat jauh Dilakukan oleh Pemain-pemain dari Nova Dan dilawan Dengan permainan Ngumpul oleh BK Tron Atelian Yang sangat menjaga Wing sebelah kiri Dari posisi Dari tim Nova Sendiri Dan dengan begitu Kayaknya mereka Sudah mengetahui Sudah mendengar Jejak langkah Yang dilakukan oleh Tim BK Tron Atelian Zuxi kali ini Ter-knockdown Posisinya Dan dengan begitu Ini benar-benar Bertabuh Genderang perang Antara tim Nova Dan juga tim BK Tron Atelian Karena Yuhai Juga sudah Tereliminasi Liquid di tengah-tengah Bakalan langsung aja Dicari oleh Pemain-pemain dari Tim Nova Sementara di sisi Yang lainnya Liquid Yang berada di tengah-tengah Berhasil untuk mendapatkan Knockdown Karena tim Nova Tetapi dia juga Terlihat posisinya Dengan sangat jelas Dan dengan begitu Tim Big Tron Atelian Hanya meninggalkan Luxi seorang diri Yang masih dalam keadaan sehat Dan sangat baik Apa yang dilakukan oleh Nova Tadi Yang melakukan tembakan Terlebih dahulu Bukanlah para Boy Yang memang sebenarnya Paling dekat dengan Big Tron Yang melakukan tembakan Adalah Jimmy Dari belakang Sehingga Mereka fokus ke belakang Dan tidak melihat Para Boy di depan Dan akhirnya Para Boy bersama dengan Pemain-pemain Nova Apapun memulangkan Big Tron Atelian Seutuhnya ke arah lobby Nice try pastinya Untuk Big Tron Atelian Nomersi masih bisa diselamatkan Kalau misalkan ada Setan Spock yang mereka berikan Tapi Ion Membalas dendam Mereka mendapatkan Satu pemain dari Big Tron Kali ini Satu anggota dari Big Tron Sudah dipulangkan Ke arah lobby Dan BNW bertemu dengan GPX Sebenarnya Yuhai Juga berhasil di take down Oleh tim Ion Kali ini Kembalikan posisinya Keunggulan untuk tim Ion Woh free shot Tapi free shot juga Karena serang Zuxi Dan dari free shot Tapi dengan Noxion Dapatkan waktu trading pun terjadi Tapi ini tidak baik juga Untuk tim Big Tron Yang hanya menisahkan Luxi seorang diri Tersandwich Posisi dari Misery Karena ada gangguan Dari arah tim Yang ada di dalam zona Tapi kali ini Luxi dengan gerak Bakal dilemparkan Langsung berjumpa Bagi dalam Bakal keluar Bakal keluar Dilempar Tapi tergantung Bait move yang begitu bagus Dari seorang Misery Oh folding out keluar Dan prone shoot yang gagal Big Tron rata Ion Memulangkan Big Tron Ke lobby Sang adik Yang mengalahkan Sang kakak Ini Battle X PMGC Betul Battle X PMGC yang kemarin Sempat bertemu Dan kali ini Mungkin ada komit atau tidak Kita masih belum tahu kan Ada satu player yang sudah mulai turun Daibot kali ini Nampaknya cukup berani Untuk memberikan pressuring ke arah Liquid Biar dari satu pemain GD Daibot Alright Dan tanya-tanya Daibot Connect Nates-nya Dari seorang You High Boy Tertumbang nampaknya Untuk seorang Daibot Gimana kah kawan-kawan Dari Genesis Dogma lainnya Bakal langsung melakukan follow up Regrouping Ke arah bagian lower ground Dan You High sudah mulai mengopang granat Yang kedua Oh dapet satu Ternyata Satar Mendapatkan sebuah red top Tentunya kali ini Bakal ada jump shoot Yang diberikan untuk memulangkan Daibot karena lobby Tapi bangkala tembakan balasan Tapi kali ini Liquid Yang kalah Satu pemain dari Big Tron Kembali tumbang Tinggal dua player aktif Yang dimiliki oleh Big Tron Sementara ini Bahkan kali ini Dari seorang Satar pun Berusaha untuk memberikan pressuring Jangan sampai di revive Jangan sampai di revive Tapi Satar masih belum bertemu Dimana kah player Big Tronan lainnya Ini adalah misi balas Dengan buy one get one free Wow GD berhasil mengatasi hal ini Dengan sangat baik Bahkan dari Big Tron Mereka rata Mereka dipulangkan ke lobby Battle X-Men GC Dimenangkan oleh GDG Dan lagi kita akan mendapatkan Juara baru setidaknya Di PMPL kali ini Antara juara baru Atau tim yang pernah juara Mendapatkan juara Untuk kedua kali ini Tapi tembakan dari Genfoss Menuju ke arah Big Tron Red Aliens Bertemu Dua tim yang saat ini Menjadi calon pemenang Di Grand Final Terlalu berani Kalau saya lihat Genfoss Entah ada follow up Atau tidak dari rekan-rekannya Ternyata pemain-pemain Ion yang lain Sudah berada Di area circle Tapi Liquid Tumbang Karena Blue Zonen sakit mereka Ternyata tertahan oleh Genesis Dog Magids Ini dia Derby PMGC kita Has come again Satu Peluru panas dari Sniper Rampel Paman Nijin mendapatkan Satu kepala Big Tron Red Aliens Terjebak di bagian jembatan Sulit sekali Ada Blue Zonen juga Yang turut andil Dan ini adalah bencana banget Untuk Big Tron Red Aliens Berada Di area-area Perebutan gelar juara Juara ada di depan mata Dari Big Tron Red Aliens Tapi Tunggu dulu Tidak semudah itu Karena Masih kita lihat Perjuangan apa Yang bisa dilakukan oleh Dua pemain terakhir Big Tron Red Aliens Yang sedang menuju ke arah Pemain-pemain Boom Tapi tebakkan Pasti akan coba dilakukan Satu didapatkan Dua didapatkan Dan Big Tron Dipulangkan menuju ke arah lobby Menjadi tim kesekian Yang pulang menuju ke arah lobby Dan Big Tron harus mengubur Mimpi mereka Harus menangis darah Di GH-nya saat ini Karena kembali Untuk beberapa season terakhir Mereka gagal mengulangi Juara Yang mereka dapatkan Di season yang pertama Oh my god Kesempatan terakhir Di kiri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!